selamat malam beri salam dulu sama pemirsa kita Pak Edi jadi saya panggilnya apa ini Pak Paul atau Pak Edi saja panggil Edi saja gak masalah aduh rendah hati sekali Ustadz ini ya bro kita panggil bro ya bro Edi, prajitno silahkan diberi sapaan dulu kepada pemirsa kalam kristus yang setia silahkan Pak Edi selamat malam salam sejahtera untuk para pemirsa yang ada di channelnya Bapak Pak Edi kemudian saya ucapkan salam sejahtera selamat malam terima kasih kepada Bapak pendekatari yang sudah mengundang saya di channel ini suatu kehormatan bagi saya ini sebenarnya dan disini kita juga akan berdebat berdebat kayak mencari kalah menang kalau Anda mengharapkan kami hari berdebat harus ada yang kalah dan ada yang menang mungkin Anda akan berkecewa pada malam hari ini tetapi pada malam hari ini kita akan melakukan dialog dialog persahabatan ya mendendakani apa yang kita mendendakani supaya tidak ada set dan tidak ada kemasalahan selamat malam antara Islam dan Kristen sama-sama kita menghormati saya dulu pernah menjadi Kristen saya juga merasakan bagaimana saya menjadi Kristen saat itu dan seluruh hubungan ini kita bina jadi supaya NKRI ini aman jauh dari permasalahan jadi saya dulu di GBPS Kirabaya ya kebetulan dulu waktu tahun berapa siapannya lama Pak Pak di GBPS Kirabaya itu pernah dipom kemudian kemarin ada berita bom lagi di Makassar jadi saya sebagai umat muslim sangat kecewa dan sangat prihatin jadi saya juga mengetahui perbiatan kecil bagaimanapun bagaimanapun di Islam tidak memperkenalkan bom bunuh diri atau membunuh orang yang santai pada dasar sama ketahun apalagi itu orang yang tidak berdosa orang beribadah dan itu sama sekali tidak ada keguginannya karena di dalam ayat hitamnya di dalam Al-Ma'idah ayat 32 di sana dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang pada dunia-seseorang dan juga kalau kita memelihara kehidupan satu orang seperti kita memelihara kehidupan seluruh manusia di dunia ini jadi Islam tetap menjaga pergamaian Islam tetap menghormati jadi Islam tidak tidak berpindah kursor apalagi di putuskan itu ada ayat yang mendukung sama sekali tidak benar jadi demikian persahabatan saya pada malam hari ini saya ingin silahkan berhenti baik luar biasa Pak Edy berarti Islam juga mengecam ya tindakan terorisme seperti yang dilakukan dengan apa bom bunuh diri untuk gereja yang dialamatkan ke gereja dan beberapa kali sudah terjadi ya berarti ini kabar baik bahwa Islam pun mengecam hal-hal radikalis atau ekstremisme lebih tepat seperti itu ya yang apa yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan ini merupakan hal yang menyenangkan kita mendengar sehingga Islam yang Anda tampilkan adalah Islam yang tidak menakutkan tapi pertanyaan saya di awal Pak Edy karena banyak orang bertanya bukankah ajaran di Al-Quran ada yang seolah-olah tanda kutip ini ini saya kutipan-kutipan orang-orang secara bebas Pak di dunia Youtube juga dan sebagainya ya bahwa akar ideologi atau doktrin untuk tumbuhnya gerakan terorisme itu memang didukung oleh Al-Quran menurut Anda bagaimana di dalam Al-Quran sama sekali tidak membenarkan perbuatan teroris membunuh seorang kalau disana dikatakan bahwa ada ada pembunuhan terhadap dikatakan disana kafir dan sebagainya itu dilihat konteksnya Pak Teng seperti kalau kita melihat di banyak sekali ayat-ayat di percanggian lama disana juga banyak sekali perentah-perentah membunuh dan sebagainya itu juga dilakukan dalam konteksnya waktu itu dalam konteks keperangan bayangkan nih kalau ada satu orang bersianat kepada negaranya kemudian dia menyerang disana ingat Pak Teng yang dikatakan kafir waktu itu di zaman Nabi itu bukan kepada orang Yahudi atau Nabi waktu itu Nabi Muhammad berperang kepada orang-orang Bani Kurai dan mereka ini adalah penyembah-penyembah berhala itulah yang dikatakan secara kafir dan waktu itu memang kondisinya berperang jadi disana memang ada perintah membunuh itu pun dalam konteks kalau dia bersianat 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 masyarakat negaranya masuk ke musim dan sebagainya itu dimanapun berlaku hukum perang hukum perang ada seperti itu itulah sebabnya saya tadi sudah menitir dalam ayat Al-Ma'idah ayat tadi dikatakan di sana bahwa ada 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 batasan di mana kita bunuh membunuh seseorang itu pertama kalau orang itu membunuh jadi ada hukum sisa di sini kalau ada seseorang yang membunuh itu harus dibunuh itu hukumnya jadi harus simpal kalau dia tidak mau membunuh jangan membunuh bahkan di dalam beberapa ayat pernah saya katakan bahwa tangan kalau mencuri harus dipotong gigi dan gigi dan sebagainya dan itu ternyata pernah tersulis juga di dalam kitab perjanjian lama bahwa hukum-hukum itu ada di dalam kitab soran begitu Pak penyakit ya sudah halo Pak Edi masih dengar Pak Edi dia telan dia jadinya benar sebentar jadi dulu Pak ya sebentar ya Pak sudah bisa dengar sudah bisa dengar sudah 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 dengar ya oke kalau begini lebih pas ah bagus oke bagus ya baik saya lanjut jadi begini Pak Edi jadi di luar konteks peperangan Islam tidak membenarkan ada pembunuhan manusia baik itu perorangan atau massal dalam gerakan terorisme ya atas nama Tuhan atas nama Allah atas nama agama apakah benar seperti itu karena ada juga yang bertanya itu Pak Edi bahwa ya semua rata-rata teroris yang melakukan gerakan bom bunuh diri di gereja-gereja pembakaran gereja dan teror-teror lainnya kepada kaum Nasrani itu semua bawa-bawa nama Allah mengagung sambil teriak-teriak nama Allah nama Tuhan itu bawa nama-nama agama gitu untuk kemudian melakukan jihad katanya jihad bunuh diri itu untuk melakukan serangan teror bom itu dan teriakan itu atas asma Allah dan bahkan mengikutkan istri dan anak-anak lalu kemudian itu menjadi semacam apa garansi bahwa mereka adalah para syuhada yang diridui oleh Allah nah ini saya mau tanya bagaimana sebenarnya klarifikasi Islam dalam hal ini ya tadi sudah saya katakan jadi Islam sama sekali tidak ada perintah semacam itu kalau dalam kondisi yang aman ini ini pernah dicontokan di jaman nabi nabi tinggal di kota madina waktu itu kalau jaman setelah peperangan dengan para pasir itu sudah reda waktu itu nabi Muhammad di nabi menjadi seorang halifah pertama pemimpin negara juga di sana di situ hidup juga orang nasrani dan juga orang yahudi mereka bergandingan sangat hukum tidak terjadi masalah bahkan nabi Muhammad mengatakan kalau mereka disakiti tanpa ada salahan itu seperti mereka menyakiti nabi juga jadi bagaimanapun nabi Muhammad memberikan suatu yang sangat mulia waktu itu adalah melindungi baik orang orang yahudi maupun orang-orang nasrani selama mereka tidak memerangi Islam itu patokannya jadi kalau ada yang saat ini dalam kondisi yang damai tentram seperti ini kemudian ada orang beribadah tiba-tiba dia melejakan diri tidak ada tuntunan sama sekali bahkan di dalam tadi di akhiran dikatakan bahwa itu kalau orang membunuh itu pada dasar itu seakan-akan kalau dia membunuh satu orang saja itu seakan-akan dia tidak membunuh seluruh orang manusia dibuka diri bayangkan biasanya sangat besar sekali tidak bisa disikul seperti itu itu pada membunuh satu orang jadi penegasannya semua gerakan terorisme ini disangkal oleh islam ya bahwa itu bukan ajaran islam tapi itu merupakan kesalahan tafsir atau aliran sesat di dalam islam ya sehingga melakukan tindakan-tindakan ekstremis teroris seperti itu nah satu hal yang berkaitan dengan itu misalkan Pak Edi apakah bunuh diri apapun alasannya bunuh diri atas nama agama untuk jihad dengan bom bunuh diri dan sebagainya apakah memang itu diajarkan islam bahwa orang bunuh diri pun di islam bisa masuk sorga ya pertanyaan sangat bagus sekali ini jadi orang islam jadi kalau dia bunuh diri itu dia akan dia akan mencukarnya saya tarikan ayatnya ini di dalam anissa Pak jadi ayatnya itu di anissa ayat 29 ya sebenarnya saya mau tarik ayatnya ayat 29 ya ya karena di anissa ayat 29 dikatakan hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memasang harta sesamamu dengan jalan yang jatuh setelah ini dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sikap sama sikap di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendirinya Allah adalah maha penyayang yang ketatai jadi ini perintah sangat tegas sekali di dalam al-sik'al bahwa Allah melalang orang pilih diri apalagi dengan tuduhan membunuh orang yang tanpa berdosa jadi sudah pilih diri ngajak orang lagi dia sudah membunuh orang lain tanpa besar dia juga membunuh dirinya sendiri membunuh dirinya sendiri ini bunda itu tidak pernah diajarkan waktu zaman masih perang di zaman dulu tidak pernah diajarkan seperti itu kalau perang ya kesatria berhadap-hadapan jadi saat saling bawa pedang saling membawa tijata naruh karena waktu itu memang perang tapi lalu ya sepengetahuan Anda lalu sepengetahuan Anda Pak Heidi kenapa ada ajaran Islam yang berkembang untuk melakukan bom bunuh diri sebagai wujud atau manifestasi jihad begitu loh itu sebenarnya apa yang terjadi di Islam sebenarnya ini ya jarang tahu itu ya kalau mereka mengatakan bahwa itu ada doktri yang sangat kemudian ada ajaran-ajaran yang dilakukan dengan cara yang sangat tradisal kemungkinan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang seperti itu mungkin mereka punya tujuan-tujuan aliran ini ada ada aliran-aliran di Islam yang mungkin mungkin ya saya tidak tahu dengan jelas saya mungkin tidak pernah tahu oh berarti Anda Anda belum terlalu menguasai Islam berangkali berapa lama sudah Pak Heidi meninggalkan Kristen melepaskan iman kepada Yesus sudah lama sudah lama cuma maksud saya cuma maksud saya saya tidak pernah melihat secara langsung kelompok-kelompok latihnya seperti ini memang kita selama ini tahunya hanya dari berita kemudian dari kelompok-kelompok dilihatkan ada kelompok lisi itu adalah kelompok-kelompok kalau dilihat dari presentasi jendela umat muslim di dunia dengan orang-orang yang melakukan sangat kecil jadi sering Islam ini dituduhkan oleh perjalanan perbuatan dari beberapa orang kita kata-kata hanya beberapa kelimpi digantikan dengan jutaan orang-orang mungkin 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 miliaran seperti itu jadi mungkin kalau dulu Anda mungkin kalau dulu Anda sebelum masuk Islam sudah terjadi gerakan-gerakan teror bunuh diri ini Anda pasti tidak masuk Islam ya saya waktu jaman saya masih Kristen tidak jadi kita tahu pertama memang pertama kali kita mendengarkan berita-berita dari siapa itu orang Islam itu selalu kita berita yang sangat miring saya juga waktu itu tidak mendengarkan saya masuk Kristen itu sudah setelah hampir menit mulia jadi sudah sangat waktu itu saya juga ikut pendalaman Alkitab di gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya GPPS anggota di situ bahkan Anda ikut pendalaman Alkitab di gereja itu saya saya waktu itu informasi soal Islam itu dari diri saya dengar itu dianggap orang Islam ini adalah agama dunia agama keselatan dan sebagainya tetapi sebetulnya ada intisari yang sangat sangat satu sekali yang bisa kita ambil dari ajaran Islam ini itu setelah saya mempelajari Al-Quran dan saya juga membaca beberapa hadis-hadis kemudian saya compare dengan hakikat yang sudah saya puasai waktu itu jadi saya akhirnya menafikan jadi kalau Islam diambil sento-sento seperti kerasan yang dilakukan hanya beberapa orang itu sangat tidak berimbang kalau kita melakukan sebuah penelitian tapi kita ambil sampel diambil sampel itu harusnya kalau jumlahnya sekian 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 ribu yang kita kan harusnya sampelnya mungkin hanya 0,1% mungkin sampelnya bisa diperpanjang jadi saya ambil persantinya semacam itu jadi perbuatan-perbuatan dari beberapa di sebetulnya tidak bisa digeneralisasi bahwa acara Islam itu sebenarnya seperti itu karena kernyata di dalam SREM itu tidak disatakan tadi jadi membunuh diri itu dilarang membunuh orang tanpa alasan juga dilarang ayatnya ada di dalam SREM ya jadi pokoknya yang namanya gerakan terorisme itu bukan ajaran Islam ya supaya jelas gitu loh walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup apa kalau dilihat dari kejadian empirisnya ya pengalaman di lapangan para teroris para teroris ini mengaku-ngaku Islam yang paling taat Islam yang paling bertakwah sehingga mereka bahkan mau mati untuk ajaran agamanya demi nama Allah mereka rela mati sekalipun bunuh diri demi ajaran atau agama Allah ditegakkan di muka bumi itu kan yang rata-rata diteriakkan baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan bom bunuh diri tapi jelas malam ini Pak Edy mewakili Islam mengatakan bahwa itu bukan ajaran Islam ya puji Tuhan bagi kami bahwa kita bisa melihat wajah Islam sebagai wajah yang rahmatan dil alamin dan itu sebabnya supaya betul-betul juga kita berharap seluruh orang Islam Pak Edy terutama juga rekan-rekan mu'alaf ini supaya menghimbau jangan melakukan itu melakukan dakwah yang benar terhadap umat Islam supaya mereka mengharamkan yang namanya gerakan teror seperti itu supaya dunia itu bisa tenang bisa damai gitu loh Pak Edy ya oke nah sekarang pertanyaan lebih spesifik buat Pak Edy terima kasih terima kasih Terima kasih.